Halo adik-adik, apa kabarnya? Miss Mega berharap adik-adik masih tetap semangat untuk latihan piano. Nah, jumpa kembali dengan tutorial episode dari Music for Kid. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, lesson 4, Music for Kid bagian 2. Nah, kita akan melanjutkan dengan menggunakan buku John Thompson, buku yang pertama. Kita akan mulai lanjut dengan nomor 9 yang berjudul The Party. Nah, di sini sebelum kita mulai memainkan lagunya, kita akan mencoba menganalisa terlebih dahulu. Seperti apa dan bagaimana sih latar belakang dari lagu ini diciptakan? Nah, kalau adik-adik lihat di sini lagu ini adalah Old French Nursery Turn. So, ini adalah folk tune ya, folk tune yang artinya lagu rakyat. Jadi, banyak lagu-lagu yang indah itu biasanya berasal dari komposer atau pengarang lagu-lagu yang terkenal. Nah, tapi kalau lagu rakyat ini tidak. Lagu rakyat ini cenderung adalah suatu lagu yang asalnya dari tanah air suatu tempat. Seperti di sini kan Old French ya, jadi dari Perancis ya. Nah, jadi lagu rakyat ini cenderung tidak ditulis, tapi lagu ini adalah biasanya dinyanyikan dari satu orang ke orang lain. Dan terus ini berlanjut, diperkenalkan ke orang selanjutnya dari generasi ke generasi selanjutnya. Sehingga akhirnya karena lagunya simple, sederhana, ini menjadi suatu lagu yang bertahan lama, akhirnya menjadi suatu lagu rakyat yang cukup dikenal. Ya, ini adalah lagu rakyat dari Perancis. Nah, pada lagu ini yang kita akan perhatikan adalah melodi pattern-nya. Nah, di sini ada dua melodi pattern-nya. Yang pertama yaitu, Dan yang kedua, Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, Kemudian diulang, Pattern satu ya, Nah, ini sudah pattern dua, Balik satu lagi, Pattern dua, Nah, kemudian diulang lagi ya, Jadi ini lagunya cukup diulang-ulang dengan melodi pattern satu dan melodi pattern dua. Nah, kemudian temponya, Kalau dilihat di sini, Miss Mega tulis di sini Andante ya, Metronom 60 sampai 120. Andante jadi sebenarnya agak lambat, Tapi karena dia tulis sampai 120, Jadi ini bisa juga dimainkan dengan tempo cepat. Jadi itu terserah dari masing-masing kita yang memainkannya. Oke, kita sudah tahu latar belakangnya. Selanjutnya kita lihat dari time signature-nya. Kalau di sini time signature-nya itu 44 ya. 44 artinya ada 4 quarter note. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dilihat di sini hitungannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya di sini. Dan seterusnya. Nah, tapi di sini ada hal yang baru yang kita pelajari yaitu yang namanya birama gantung atau incomplete measure. Nah, di sini kalau dilihat, kenapa mulai dengan nomor 3 dan 4? Nah, karena ini tidak mulai dari hitungan pertama. Jadi dari hitungan ke 3, 4, baru ke 1. Jadi hitungannya 3, 4, 1. Nah, biasanya kalau incomplete measure ini asalnya kalau kita lihat dari lagu terakhirnya. Nah, kalau terakhirnya, kalau adik-adik lihat di sini akan kita hitung 1, 2, kemudian diteruskan 3, 4-nya di depan. Nah, ini yang namanya birama gantung. Jadi suatu ketukan yang tidak dimulai dari ketukan pertama. Nah, untuk lagu ini dimulai dari ketukan ketiga. Tapi yang harus diingat, walaupun dia birama gantung, tapi penekanan tetap pada ketukan pertama ya. Jadi 1, ini di sini ditebalkan ya tulisan 1-nya. Jadi nanti perhitungannya 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tetap penekanan di ketukan pertama. Selanjutnya, kita melihat si kick nature dari lagu ini. Di sini ada satu sharp. Satu sharp kita tahu, kita sudah belajar G major ya. G major di sini adalah F. Jadi setiap menemukan F, maka dimainkan dengan sharp. Nah, kalau adik-adik lupa, adik-adik silakan membuka kembali dari Youtube Miss Mega, yaitu G major scale. Di situ adik-adik bisa lihat bagaimana cara memainkan G major scale. Dan Miss Mega mengharapkan adik-adik terus latihan G major-nya. Karena tangan ada G major, C major merupakan suatu basic dasar yang harus kita ketahui dan hafalkan untuk bisa lanjut ke lagu-lagu berikutnya. Kemudian setelah itu, kita akan ke dynamic. Nah, di sini adik-adik lihat, dynamic pertama dimulai dengan MP. MP adalah meso piano, moderately soft. Jadi dimulai dengan cukup lembut. Dan di sini, PP, piano simo. Yang bahkan jadi dia sangat lembut. Jadi lebih lembut lagi. Dan di sini ada rit yang artinya ritardando, yaitu gradual slowing up of tempo. Jadi secara perlahan-lahan, kecepatan semakin lambat. Kemudian akhiri lagu dengan gentle. Jadi dengan lembut. Dan angkat tangannya setelah bermain dengan manis. Dan angkat tangannya setelah bermain dengan manis. A dosen a day, grup 1, nomor 11. Di sini ada tanda fermata ya. Artinya kita bisa tahan sepanjang yang kita inginkan. Nomor 12. Nomor 12. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.